Sorotan lain saudara memasuki hari ketujuh operasi pencarian korban kecelakaan kapal di perairan Kalimantan Barat diperpanjang hingga hari Jumat. Perpanjangan masa operasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tim SAR sejak hari pertama pencarian. Salah satunya adalah faktor kemanusiaan karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Saat ini masih ada 31 nelayan korban kapal tenggelam akibat cuaca buruk yang belum ditemukan. Pada masa perpanjangan operasi pencarian, tim SAR akan memperluas area pencarian di wilayah utara dan barat lokasi tenggelamnya kapal nelayan di perairan Kalimantan Barat. Korban yang masih dalam pencarian itu 31 orang. Dan sebagai informasi pada hari ini juga akan dilaksanakan pencarian, tetap dilaksanakan pencarian lewat udara yaitu dengan menggunakan pesawat CN-235 patroli maritim TNI Angkatan Laut serta pesawat ATR dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim SAR gabungan kembali menemukan dua jenazah korban kapal nelayan tenggelam. Dua jenazah itu ditemukan di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Dengan tambahan dua jenazah, total korban yang berhasil ditemukan 107 orang. Terdiri dari 83 korban selamat, 24 ditemukan meninggal dunia. Masih ada 31 orang yang dicari. Di tengah perjalanan kurang lebih 30 sampai 40 nautikal mile, kita menemukan satu korban. Dari KELAS mana Pak? Siap. Setelah itu kita laksanakan evakuasi. Namun beberapa menit kemudian, kita mendapatkan informasi dari KN, saya ulangi, dari KRI Celorit. Bahwa mereka menemukan satu korban. Setelah kami melakukan evakuasi satu korban, kami langsung menuju ke posisi yang diberikan oleh KRI Celorit. Dan setelah sampai di sana, ternyata satu korban lagi ada. Pencarian korban kapal tenggelam dilaporkan jurnalis Kompas TV, Iksan Ginanjar. Iksan, selamat sore. Masih banyak korban yang belum ditemukan. Bagaimana proses pencarian korban kapal tenggelam itu? Apa kendalanya? Ya, selamat sore, Riko dan saudara. Memang benar, hari ini tim Sargabungan kembali menggelar operasi Sargabungan pencarian nelayan yang menjadi korban kecelakaan kapal di perairan Kalimantan Barat pada beberapa hari yang lalu. Lalu, memang hari ini memasuki hari ke-8, hari ke-8, itu artinya tim Sargabungan telah memperpanjang proses pencarian selama 3 hari hingga hari Jumat kemarin. Setelah kemarin, maksudnya hari Jumat mendatang setelah tim Sargabungan pada hari ke-7 kemarin menggelar evaluasi pencarian korban sejak hari pertama. Jadi, hasil evaluasi memang dinyatakan bahwa tim Sargabungan memperpanjang operasi Sargabungan hingga 3 hari ke depan. Dan untuk hari ini, tim Sargabungan dalam operasinya memperluah pencarian hingga 2.303 mil dari perairan Ayungkat di kota Puan Tianak menuju utara dan barat perairan Laut Natuna di Kepulauan Riau. Sementara tim Sargabungan sendiri mengerahkan armada seluruhnya yang ada, baik armada laut dan juga armada udara. Untuk armada laut sendiri, tim Sargabungan mengerahkan seluruh kapal milik Basarna, seperti kapal KN Sar Lakmana dan juga sejumlah kapal milik dari TNC Angkatan Laut dan juga di Kulairut Apolda, Kalimantan Barat. Sedangkan, untuk jalur udara, tim Sargabungan mengerahkan pesawat ACN-235 atau CECNA-235 milik TNC Angkatan Laut dan pesawat ATR milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memang sengaja diberangkatkan dari Jakarta ke lokasi pencarian untuk membantu tim Sargabungan mencari setorban yang masih dinyatakan hilang sebanyak 31 orang. San, tadi Anda bilang pencarian diperlua sampai ke perairan Atuna, Kepulauan Rio. Kenapa? Apa yang ditemukan di sana? Ya, keputusan tim Sargabungan melakukan pencarian ke arah sana setelah tim Sargabungan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah tim Sargabungan dalam beberapa hari terakhir menemukan sejumlah korban, termasuk korban meninggal dunia yang ke-23 dan korban meninggal dunia yang ke-24, di mana keduanya ditemukan di sekitaran wilayah Laut Natuna di Kepulauan Rio, Rito. Jadi pertimbangannya itu. Nah, dan selain itu memang kenapa pertimbangannya ke arah sana mengingat beberapa tim Sargabungan juga menemukan informasi bahwasannya ada wing-wing kapal atau kapal laut yang memang ditemukan di area sana, Rito. Dan Rito yang menjadi catatan adalah operasi Sargabungan ini diperpanjang selama 3 hari, selama 3 hari ke depan hingga hari Jumat. Karena memang atas dasar kemanusiaan, setelah tim Sargabungan mempertimbangkan masih banyak jumlah korban yang masih dinyatakan hilang, sebanyak 31 orang. Sementara dari asli operasi Sargabungan sendiri, tim Sargabungan telah mengetakuasi sebanyak 107 korban, di mana 83 diantaranya berhasil ditemukan selamat dan 24 orang meninggal dunia. Kita berharap semua, Rito, harapan semua masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Indonesia, termasuk para keluarga, berharap agar tim Sargabungan kembali menemukan atau khususnya menemukan seluruh korban yang masih dinyatakan hilang, tentunya dengan hilang keadaan selamat. Rito. Jurnalis kompositif Iksan Ginajar, langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.